Wali Kota dan Pasar, Igusti Ngurah, Jaya Negara memberikan apresiasi atas pelaksanaan Kira Pemilu 2024 yang mengedepankan duansa budaya dan semangat kebersamaan. Ia pun berharap pemilu serentak tahun 2024 berjalan lancar, serta warga menggunakan hak pilih dengan semangat menyama beraya atau tetap bersaudara. Kira Pemilu 2024 merupakan program nasional yang dilaksanakan KPU beserta seluruh jajarannya hingga ke tingkat daerah dengan mengusung tema Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa. Momentum Kira Pemilu 2024 menjadi salah satu sarana sosialisasi tahapan pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024 dengan memperkenalkan partai politik peserta pemilu kepada seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Kota dan Pasar diharapkan mendapatkan informasi tahapan pelaksanaan pemilu serta partai politik peserta pemilu. Wali Kota dan Pasar, Igusti Ngurah, Jaya Negara pun memberikan apresiasi atas pelaksanaan Kira Pemilu 2024 yang mengedepankan nuansa budaya dan semangat kebersamaan. Ia juga berharap pemilu serentak tahun 2024 berjalan kondusif serta masyarakat dan pasar menggunakan hak pilihnya dengan semangat tetap bersaudara meski beda pilihan. Yang pertama tetap mengedepankan langka budaya yang kedua mengedepankan semangat kebersamaan. Mudah-mudahan dengan dua hal itu kita berharap pemilu di Pemilu di Pemilu Pasar dipercaraan dengan langkar aman dan rata inklusif. Kira-kira Pemilu 2024, dilaksanakan pada delapan jalur dengan melewati 305 kabupaten kota yang tersebar di 38 provinsi se-Indonesia. Untuk Kira Pemilu di Provinsi Bali dimulai dari Kabupaten Karangasem, Kulungkung, Bangli, Giyanyar, hingga kota Denpasar. Selanjutnya bendera akan diserahkan ke KPU Kabupaten Badung untuk estafet berikutnya yang kemudian menuju Tabanan, Jemberana, hingga Buleleng. Dari Denpasar, Bali, Jurnalis Nusantara TV, Putu Wiguna melaporkan.